Intro Ya bersama terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program seputar Aceh Saudara Satuan Polisi Pemengperaja dan Wilatul Hisbah Provinsi Aceh melakukan patroli patuh pemakaian masker di kafe-kafe dalam wilayah kota Bandar Aceh Dalam rahasia yang berlangsung Senin pagi tadi, selain mendapati puluhan masyarakat yang tidak menggunakan masker petugas gabungan juga menciduk puluhan pen es yang nongkrong di warung kopi di saat jam kerja Patroli gabungan ini menyisir sejumlah warung kopi yang ada di Bandar Aceh tujuannya agar masyarakat patuh menggunakan masker ketika berada di keramaian karena mengingat angka penularan akibat COVID-19 khususnya di Bandar Aceh dan Aceh Besar semakin meningkat Di sebuah kafe di kawasan Blankoy, Kejamatan Meraksa, Bandar Aceh petugas mendapati kesedaran masyarakat untuk menggunakan masker masih sangat rendah Selain menemukan masyarakat yang tidak memakai masker petugas juga menciduk sejumlah pegawai negeri sipil yang nongkrong di warung kopi pada saat jam kerja Sementara itu di salah satu war kopi di Lampaseh Kota petugas Satpol PP juga menemukan pegawai negeri sipil membolos bahkan ada yang kabur hingga sembunyi ke dalam toilet Dalam patroli ini petugas gabungan memberikan edukasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19 Sesuai dengan Profes 6 2010 Jadi pemerintah, terutama pemerintah daerah diminta oleh Presiden untuk biat melakukan pendisipinan masyarakat Jadi pendidikan masyarakat yang namanya pemakaian masker Kemudian semua aspek protokol kesehatan harus disiplinkan Maksud kepada masyarakat, kepada lembaga maupun kepada pengusaha Jadi hari ini salah satu upaya memaksanakan tugas ini Maksudnya memaksanakan masyarakat Semua masyarakat wajib pakai masker Razia masker ini juga sebagai bentuk sosialisasi menjelang diterapkan pergub protokol COVID-19 yang saat ini sedang disiapkan pemerintah Aceh Kedepan bagi siapa saja yang tidak patuh terhadap protokol COVID-19 akan dikenakan denda uang hingga sanksi adat Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan